Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 9 Yang akan saya bahas di video ini Ada di halaman 187 Soal 1 dan soal 2 Disimak ya adek ya Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Soal 1 Tentukan nilai X pada setiap segitiga Siku-siku di bawah ini Ada 3 gambar segitiga Siku-sikunya, gambar yang pertama ini Gambar yang kedua yang disini Gambar yang ketiga yang ini Nah pada gambar yang ke satu X-nya itu yang ini deh Ini panjang X-nya ini berapa Gambar yang kedua panjang X-nya yang disini Gambar yang ketiga panjang X-nya Yang sebelah sini, kita disuruh menentukan Nilai X pada setiap Gambar tersebut Untuk menentukan nilai X Karena ini adalah segitiganya Segitiga siku-siku Maka kita gunakan Teorema Pitagoras Teorema Pitagoras berbunyi A kuadrat ditambah B kuadrat Sama dengan C kuadrat Dimana A dan B ini adalah Sisi siku-siku pada segitiga siku-siku ya Maksudnya sisi siku-siku itu Yang ini deh Yang tegak disini Dengan yang mendatar disini Dan C-nya ini adalah Hipotenusanya Atau sisi miringnya Selalu yang terpanjang Kalau C-nya ini kita pakai yang hipotenusa Sisi miring Atau sisi yang terpanjang Pada segitiga siku-sikunya Jadi untuk gambar ke satu ini nanti Boleh A-nya itu yang 5 B-nya itu yang 12 C-nya ini adalah yang X-nya Untuk gambar yang kedua nanti A-nya itu boleh yang 4 Nah yang 6 ini kira-kira B atau C Karena ini adalah sisi miring Maka 6 ini nanti sebagai C-nya Yang ditanya X-nya ini Berarti anggaplah yang 4 ini tadi sebagai A 6-nya ini sebagai C Berarti yang X ini justru sebagai B Nanti kalau yang dicari adalah B-nya Maka kita gunakan rumus seperti ini B kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat Ini modifikasi dari rumus yang atas Tinggal dibolak-balik saja Nah sekarang untuk gambar yang ketiga Untuk gambar yang ketiga 3 ini bolehlah sebagai katakanlah B-nya Misalnya ya Nah akar 13 ini kan sisi miring Atau hipotenusa Berarti ini harus sebagai C Nah X-nya yang di sini Anggaplah ini X-nya sebagai A Maka kalau mau mencari A Nanti rumusnya itu kayak gini A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat Nah ketiga ini yang akan kita gunakan ya Untuk menentukan nilai X pada setiap gambar Oke untuk gambar yang ke satu Kita tulis dulu 5-nya ini sebagai A 12-nya ini sebagai B X-nya ini sebagai C Kita masukkan ke rumus yang paling atas ya Karena kan yang dicari adalah C-nya Berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat Di sini A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat A-nya yang berapa? A-nya 5 Berarti A kuadrat ya 5 kuadrat Ditambah B B-nya berapa? B-nya 12 Nah ini rumusnya B kuadrat Berarti ya 12 kuadrat Sama dengan C C-nya yang mana? C-nya X Karena ini C kuadrat Berarti ya X kuadrat Paham ya? Terus 5 kuadrat itu berapa? 5 kuadrat adalah 5 kali 5 25 Ditambah 12 kuadrat itu berapa? 12 kuadrat adalah 12 kali 12 Yaitu 144 Sama dengan X kuadrat 25 ditambah 144 itu berapa sih? 169 169 sama dengan X kuadrat Atau supaya nggak bingung Boleh ditukar posisinya Berarti X kuadrat sama dengan 169 Gitu kan? Maka untuk mencari X-nya saja Sama dengan 169-nya diapakan? Bukan dibagi 2 Tetapi di akar Akar 169 Akar 169 itu gimana menentukannya? Kita cari berapa kali berapa Yang hasilnya 169 Dan itu angkanya harus kembar Nah ternyata Setelah kita pikirkan ya 13 kali 13 lah Yang hasilnya 169 Dan 13 dengan 13 ini kan angka kembar Sehingga akar dari 13 kali 13 adalah 13 saja Satuannya Ikut teman-temannya Karena semuanya cm Di sini juga ditunjukkan cm Berarti ya ini kita kasih satuan cm Udah ketemu ya Pada gambar 1 Nilai X-nya adalah 13 cm Oke Sekarang lanjut ke gambar 2 Ini A-nya 4 cm C-nya 6 cm Yang dicari adalah X X ini tadi sebagai B Oke Kalau gitu kita gunakan rumus yang ini ya B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat Oke Tuliskan dulu rumusnya Untuk yang nomor 2 B kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat B-nya berapa? B-nya belum ada Masih dalam bentuk X Ya udah Berarti kalau B kuadrat jadinya ya X kuadrat Nah sama dengan C kuadrat C-nya yang mana? C-nya 6 Berarti kalau C kuadrat ya 6 kuadrat Dikurangi A kuadrat A-nya itu 4 Berarti A kuadrat ya 4 kuadrat Oke Terus X kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu 6 kali 6 36 Dikurangi 4 kuadrat itu 4 kali 4 16 Sehingga X kuadrat sama dengan 36 kurangi 16 adalah 20 Nah seperti tadi X kuadrat sama dengan 20 Maka kalau mau mencari X-nya saja Bukan 20 dibagi 2 Salah ya Melainkan 20 diakarin Atau akar dari 20 Nah akar dari 20 itu berapa? Kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 20 Kalau bisa sih kembar Kalau kembar malah enak kayak tadi ya 13 kali 13 169 Tetapi kalau untuk 20 ini gak ada yang kembar Terus gimana Kak? Yaudah kita cari yang salah satunya bisa diakar Yaitu 4 kali 5 Nah kenapa pilihnya 4 kali 5 Enggak 10 kali 2 atau yang lain Karena ini 4 nanti bisa ditarik akar Jadi kalau dipecah lagi boleh kayak gini Menjadi akar 4 kali akar 5 Akar 4 itu berapa sih? Kita berpikir Berapa kali berapa yang hasilnya 4? Tentu saja 2 kali 2 kan? Maka akar 4 adalah 2 Terus dikali akar 5 Berapa kali berapa yang hasilnya 5? Gak ada Yaudah biarkan aja akar 5 nya tetap akar 5 Sehingga hasil akhirnya sama dengan 2 kali akar 5 itu ditulis langsung 2 akar 5 Satuannya cm Dah ketemu Jadi untuk gambar yang nomor 2 Gambar kedua X nya adalah 2 akar 5 cm Loh Kak kok jawabannya kayak gitu? Iya Memang benar kok Coba kalau gak percaya Lihat aja di tabel yang ini Nih Kak Sari geser dikit aja dulu ya Tuh deh Lihat deh Disini ada yang bernilai akar 2 Ada yang bernilai 3 akar 5 Tuh ya Jadi masuk akal Kalau jawaban kita juga masih ada akar-akarnya kayak gitu Nih 2 akar 5 Ternyata ada temennya juga yang seperti ini Gak masalah Yakin aja Jawaban kita benar Nanti gurumu pasti juga menjelaskannya kurang lebih seperti ini Oke ya Sip Nah sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya Yang ini Gambar ketiga Gambar ketiga Tadi sudah kita tentukan Yang diketahui itu B nya 3 cm C nya akar 13 cm Yang ditanya adalah X X nya ini sebagai A Berarti kita gunakan rumus yang ini Sari catat A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat Oke A nya yang mana? A nya adalah X Berarti kalau A kuadrat apa? Ya X kuadrat Sama dengan C kuadrat C nya yang mana? Nah C nya ini Akar 13 Berarti kalau C kuadrat Ya akar 13 kuadrat Nulisnya pakai dalam kurung Ya Dikurangi B kuadrat B nya itu yang angka 3 ini Berarti B kuadrat adalah 3 kuadrat Oke X kuadrat sama dengan Ini deh Akar 13 kuadrat Itu artinya akar 13 kali akar 13 Akar 13 kali akar 13 itu Cara cepatnya langsung aja hilangkan akarnya Jadi tinggal ditulis angka di dalam akarnya aja Yaitu 13 Ya Jadi kalau ada akar di kuadrat kan Akarnya itu hilang Langsung tulis angka di dalam akarnya Kalau 13 ya kita tulis 13 Dikurangi 3 kuadrat itu 3 kali 3 Tentu saja 9 Nah berarti X kuadrat sama dengan 13 kurangi 9 itu 4 Nah X kuadrat sama dengan 4 Kalau mau mencari nilai X nya saja Berarti 4 nya ini diapakan? Dibagi 2 atau diakarin? Diakarin ya Akar 4 Akar 4 itu berapa? Kita pilih berapa kali berapa yang hasilnya 4 Ada yang sempurna Nih 2 kali 2 2 kali 2 kan pas banget 4 Maka akar dari 2 kali 2 adalah 2 saja Satuannya cm Ketemu Jadi untuk gambar yang ketiga X nya adalah 2 cm Ya Udah terjawab Berarti soal 1 beres nih Sekarang kita beralih ke soal 2 Soal 2 Lengkapi tabel berikut ini Jika diketahui panjang hipotenusa segitiga siku-siku adalah C Dan panjang 2 sisi lainnya adalah A dan B Jadi gambar segitiga siku-sikunya seperti ini Yang A dan B itu adalah 2 sisi siku-sikunya ya Kemudian yang C ini adalah hipotenusa Selalu sebagai sisi miring Atau sisi yang terpanjang Ini sebagai C nya Nah disini ada 3 berarti segitiganya ya Segitiga A Segitiga A Oh sorry Segitiganya berarti ada 5 nih 1, 2, 3, 4, 5 Nah untuk segitiga yang ke 1 A nya 6 B nya gak tau berapa Kita disuruh hitung C nya 10 Berarti disini Ini 6 Kemudian B nya belum tau C nya 10 Oke Nanti untuk segitiga yang kedua A nya belum tau B nya ada 24 C nya 25 Berarti nanti kita hitung Ini angkanya kita ganti lagi Gitu ya Oke Langsung aja Untuk segitiga yang pertama dulu A nya 6 C nya 10 B nya berapa Karena yang ditanya adalah B Berarti kita gunakan rumus B kuadrat Sama dengan C kuadrat Kurangi A kuadrat Sudah mulai hafal ya Terus B kuadrat Sama dengan C nya berapa C nya 10 Berarti C kuadrat Ya 10 kuadrat Dikurangi A nya berapa A nya 6 Berarti A kuadrat itu ya 6 kuadrat B kuadrat B kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu 10 kali 10 deh 100 Dikurangi 6 kuadrat itu 6 kali 6 36 Sehingga B kuadrat sama dengan berapa 100 dikurangi 36 Itu 64 Nah kalau mau mencari nilai B nya saja Berarti 64 nya ini Di akar Adakah Angka Atau bilangan Dikali bilangan Yang hasilnya 64 Ada Yaitu 8 kali 8 Sehingga Hasilnya adalah 8 Pakai satuan Enggak Coba lihat teman-temannya Karena disini Enggak pakai satuan Kita juga Enggak usah pakai satuan Sehingga Sudah ketemu ya B nya Sama dengan 8 Pindahkan ke tabelnya Disini Yes Nah sekarang Untuk segitiga yang kedua Ini datanya kita ganti lagi Oke Nah disini A nya belum tahu A nya dikosongin B nya 24 Oke Dan C nya 25 Oke Ya Karena yang ditanya adalah A Berarti kita gunakan rumus A kuadrat Sama dengan C kuadrat Kurangi B kuadrat Oke Berarti A kuadrat Sama dengan C nya berapa C nya 25 Berarti ya 25 Kuadrat Dikurangi B kuadrat B nya adalah 24 Berarti ya 24 Kuadrat Kita hitung A kuadrat Sama dengan 25 kuadrat itu Artinya 25 Kali 25 Yaitu 625 Dikurangi 24 kuadrat itu Artinya 24 Kali 24 Yaitu 576 Nah sehingga A kuadrat Sama dengan 625 Dikurangi 576 Adalah 49 Ya Nah A kuadrat Sama dengan 49 Kalau mau mencari A nya saja Berarti Sama dengan 49 nya ini Di akar Berapa Kali berapa Yang hasilnya 49 Dik Tentu saja 7 Kali 7 Ya kan 7 kali 7 Adalah 49 Sehingga Ketemu A sama dengan 7 Gak usah Pakai satuan Juga Dah Ketemu ya Untuk segitiga yang kedua Nilai A nya Sama dengan 7 Kita pindahkan Ketabel Yes Nah sekarang Lanjut ke Segitiga yang ketiga A nya 4 B nya 4 Oke Kita pinjam lagi Kita hapus data yang tadi Sekarang ganti A nya 4 B nya juga 4 Yang ditanya adalah C nya Yang ini Berarti Gunakan rumus yang mana C kuadrat Sama dengan A kuadrat Tambah B kuadrat Ya Nah C kuadrat Ya tetap Kan ini yang diminta Sama dengan A kuadrat A nya kan 4 Berarti A kuadrat Ya 4 kuadrat Ditambah B kuadrat B nya juga 4 Berarti ya 4 kuadrat juga Terus C kuadrat Sama dengan 4 kuadrat itu 4 kali 4 16 Ditambah Ini 4 kuadrat juga Berarti ya sama 16 Sehingga C kuadrat Sama dengan 16 Tambah 16 Itu 32 Terus Kalau mau mencari Nilai C nya Saja Ya sama dengan 32 nya ini Di akar Nah Sama dengan Berapa kali berapa Ya yang hasilnya 32 Ada gak yang kembar Gak ada ya Kalau gak ada yang kembar Berarti kita pilih Yang salah satunya Bisa ditarik akar Kasari udah tau Yaitu 16 16 kali 2 Kenapa pilih 16 kali 2 Kadahal 32 itu kan Bisa aja 8 kali 4 Ya Atau 1 kali 32 Nah Kasari pilih 16 kali 2 Itu karena Kalau dijabarkan Akar 16 kali 2 Itu menjadi gini Akar 16 Kali akar 2 Dan Akar 16 Itu ada Coba dipikir Berapa kali berapa Yang hasilnya 16 4 kan ya Berarti akar 16 Adalah 4 4 Terus dikali Dengan akar 2 4 Dikali akar 2 Itu menulisnya Langsung aja 4 Akar 2 Nah Jadi ini Nilai C nya Pada segitiga Yang ketiga Ya C sama dengan 4 Akar 2 Oke Kita pindahkan Kesini Nah Gini Sip Pasti benar ini Ya Kasari jamin Berikutnya Ini yang ketiga Sudah Sekarang yang Keempat A nya akar 2 B nya Belum tahu C nya 3 Baik Kita pinjam lagi Ini Ganti lagi A nya adalah Akar 2 Kemudian C nya adalah 3 Yang ditanya B nya Siap Karena yang ditanya Adalah B nya Ya Ini B Berarti kita gunakan Rumus yang mana D Ini B kuadrat Sama dengan C kuadrat Kurangi A kuadrat Oke B kuadrat Sama dengan C nya berapa C nya 3 Berarti C kuadrat Ya 3 kuadrat Dikurangi A kuadrat A nya berapa A nya akar 2 Berarti A kuadrat Adalah Akar 2 Kuadrat Ingat Kalau akar Harus dikasih Kurung Nah sekarang Coba kita hitung B kuadrat Sama dengan 3 kuadrat Itu 3 kali 3 Yaitu 9 Dikurangi Akar 2 kuadrat Adalah Akar 2 Kali akar 2 Kak Sari tadi Udah ajarin Dek Kalau akar Dikuadratkan Itu akarnya Hilang Langsung aja Tulis angka Yang ada Di dalam akar Itu Karena disini Angkanya 2 Yaudah Kita tulis 2 Sehingga B kuadrat Sama dengan 9 Kurangi 2 7 Nah B kuadrat Sama dengan 7 Maka B saja Sama dengan Ya 7 nya ini Di akar Atau akar 7 Nah akar 7 ini Di apa-apain lagi Nggak Nggak usah Akar 7 ini Udah yang paling Sederhana Berarti sudah Selesai Jawabannya B Sama dengan Akar 7 Oke Kita pindahkan Ke tabel B nya Adalah Akar 7 Yes Ini untuk Segitiga yang Keempat Terakhir Untuk Segitiga yang Kelima Ini Gambarnya Kita ganti Lagi Ukurannya Nah Disini A nya Adalah 3 Akar 5 Oke Nggak ada Masalah Kemudian B nya Adalah 2 Siap Yang ditanya C nya Yang belum Tahu Ya Karena yang Ditanya Adalah C Berarti Kita gunakan Rumus Apa Yang ini C Kuadrat Sama dengan A Kuadrat Tambah B Kuadrat Sudah mulai Hafal ya Rumus-rumusnya Berarti C Kuadrat Sama dengan A Kuadrat A nya berapa A nya 3 Akar 5 Ingat Kalau ada akarnya Gini Harus pakai Kurung 3 Akar 5 Kuadrat Ditambah B Kuadrat B nya 2 Berarti B Kuadrat 2 Kuadrat Terus C Kuadrat Sama dengan Ini caranya Gini 3 Akar 5 Kuadrat Itu Satu Persatu 3 nya Dulu Dikuadratkan 3 Kuadrat Artinya 3 Kali 3 3 Kali 3 Adalah 9 Tulis Terus Kasih Titik Titik Artinya Kali Nah Sekarang Yang ini Akar 5 Kuadrat Triknya Adalah Kalau Akar Dikuadratkan Akarnya Itu Hilang Langsung Tulis Aja Angka Yang ada Di Dalam Akar Ini kan Angkanya Angka 5 Tulis Berarti 5 Nanti Ini Bacanya 9 Kali 5 Oke Bisa Dipahami 3 Kuadrat Itu 3 Kali 3 9 Akar 5 Kuadrat Akarnya Hilang Langsung Angka 5 Yang ditulis Bacanya Nanti 9 Kali 5 Bukan 95 Tapi 9 Kali 5 Titik Itu Kalau Anak SMP Pasti Sudah Tahu Artinya Kali Terus Ditambah 2 Kuadrat Itu 2 Kali 2 Tentu Saja 4 Sehingga C Kuadrat Sama Dengan Berapa 9 Kali 5 45 45 Tambah 4 Berapa 49 Nah C Kuadrat Sama Dengan 49 Berarti C Sama Dengan Berapa Akar 49 Oke Akar 49 Itu Sama Dengan Berapa Kali Berapa Yang Hasilnya 49 Ada Yang Kembar Yang Pas 7 Kali 7 7 Kali 7 Adalah 49 Sehingga Hasilnya Adalah 7 Gitu Ketemu Untuk Segitiga Yang Kelima C Sama Dengan 7 Kita Pindahkan Kesini Yes Alhamdulillah Berarti Dengan Selesainya Segitiga Yang Kelima Ini Selesai Sudah Tugas Kasari Ngebantu Kamu Ngebahas Halaman 187 Soal 1 Dan Soal 2 Mudah-mudahan Dari Penjelasanku Ini Kamu Tambah Paham Ya Tambah Pinter Tambah Percaya Diri Bermatematika Amin Nah Sekarang Karena Sudah Selesai Ya Kak Sari Mau Pamit Dulu Oh Iya Kalau Ada Yang Ingin Ditanyakan Boleh Langsung Di kolom Komentar Kalau Yang Mau Gabung Di Grup Nomornya Ini 08 08 1 4 5 6 10 9 8 7 0 Ini Nomornya Kak Sari Satu-satunya Yang Kak Sari Bagi Ke Kalian Nah Untuk Gabung Ke Grup Itu Memang Chat Ke Nomor Ini Tetapi Grup Grup Ada Dua Macam Ada Yang Gratis Dan Ada Juga Yang Berbayar Nanti Kamu Boleh Pilih Ingin Gabung Yang Grup Yang Mana Kalau Yang Berbayar Bayarnya Berapa Mahal Enggak 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 Mahal Murah Banget Kalian Pasti Mampu Kalau Maunya Ke Grup Grup Yang Gratis Aja Boleh Enggak Boleh Selama Grup Belum Penuh Boleh Silahkan Aja Oke Nomor Ini Sekarang Kak Sari Pamit Dulu Kalau Kamu Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Terus Kalau Kamu Belum Subscribe Channel Ini Boleh Subscribe Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati